Halo semua, selamat datang di Azza Kitchen Seperti biasanya, di video kali ini aku akan membagikan lagi resep untuk cemilan Bisa dijadikan untuk ide bisnis di rumah Tapi kali ini aku gak bikin yang pedes-pedes ya Tapi yang manis-manis, yang udah pasti ini enak banget, coklatnya lumer Ini cocok banget dijadikan untuk temen minum teh sore-sore kayak gini Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai Yuk langsung aja ke bahan-bahan yang pertama Ini ada 3 sendok makan, gula pasir Kemudian 1 sendok teh ragi instan atau vermipan Dan 120 ml air hangat Ini dicampur jadi satu dan diaduk sampai si gulanya larut Kemudian didiamkan sampai si raginya ini mengembang dan aktif Sambil menunggu raginya aktif, ini aku masukkan sebanyak 300 gram tepung protein tinggi Kemudian ini aku tuangkan aja langsung si ragi yang udah aku cairkan tadi atau diaktifkan Kalau udah ini langsung aja diaduk dengan spatula sampai semuanya tercampur merata Atau boleh juga langsung aja diuleni menggunakan tangan Dan pastikan tangannya sudah dalam keadaan bersih ya Kalau adonannya udah setengah kalis kayak gini, masukkan sebanyak 2 sendok makan mentega Dan setengah sendok teh garam Kemudian ini diuleni sampai adonannya kalis Cukup sampai kalis kayak gini Jadi gak perlu elastis ya Kalau udah ini dibulatkan Kemudian ditutup menggunakan kain yang bersih Dan didiamkan sampai si adonannya ini mengembang kurang lebih 30 menit Sambil nunggu adonannya mengembang 2 kali lipat Ini aku akan menyiapkan untuk isiannya Aku menggunakan pisang Ini pisang uli atau pisang janten Untuk isiannya bebas banget mau pakai pisang apa aja Kalau udah dipotong, ini pisangnya akan aku bagi menjadi 2 bagian Kalau mau utuh juga boleh banget Jadi sesuaikan aja isinya dengan selera kalian masing-masing Nah ini pisangnya aku belah jadi 2 kayak gini Jadi nanti akan aku isi dengan menggunakan selai coklat Untuk selai coklatnya bisa juga diganti dengan seres atau keju Dan untuk coklatnya ini aku pakai selai coklat yang tanpa merek ini murah banget Satu bungkus ini harganya Rp6.000 ini udah dapet banyak Dan ini untuk adonannya udah mengembang akan aku kempeskan sebentar Kemudian aku pindahkan ke alas atau ke papan yang sudah aku olesi Dengan si tepung terigu sedikit aja Kalau udah ini adonannya akan aku bagi menjadi beberapa bagian Disini aku membaginya menjadi 10 bagian seperti ini Jadi masing-masing ini beratnya sekitar 30 ya Kalau udah ini adonannya akan aku rounding atau dibulatkan seperti ini Kemudian adonannya ditutup menggunakan kain atau plastik seperti ini Supaya tidak kering Ambil satu adonan kemudian ini digilas atau ditipiskan seperti ini Jangan lupa bawahnya dialasi dengan tepung terigu supaya tidak lengket Selanjutnya beri isian pisang seperti ini Ini aku beri sebanyak setengah dulu ya Kemudian semprotkan selai coklat Lalu diatasnya ini akan aku timpa menggunakan pisang yang sebagian lagi seperti ini Kalau udah ini langsung aja digulung seperti ini Jangan lupa sisi kanan kirinya dirapatkan Supaya saat digoreng si coklatnya ini tidak keluar Kemudian untuk bagian motifnya seperti ini Akan aku sisir menggunakan sepatu Boleh menggunakan pisau ataupun scraper seperti ini Kemudian langsung aja dilanjut gulung seperti ini Jangan lupa rapatkan atau rapihkan bagian kanan kiri Dan di bagian bawahnya seperti ini Sambil dicubit-cubit kecil Supaya pada saat digoreng ini tidak lepas ya Lakukan proses ini sampai selesai Nah ini pisangnya udah semua Aku bentuk seperti ini Langsung aja digoreng dari yang pertama tadi kita gulung Untuk menggoreng roti pisang ini Gunakan api yang kecil aja Jangan terlalu besar Supaya matang sampai di dalamnya Jangan lupa sambil terus diaduk Supaya matangnya ini merata Dan warnanya jadi cantik Dan ini hasilnya Roti pisangnya udah matang Hasilnya cantik banget Ini bener-bener enak banget rasanya Sekarang saatnya untuk aku coba belah Bentuknya kalian bisa lihat sendiri Ini cantik banget ya Ini matang sampai ke dalam Lihat coklatnya ini lumer banget Bener-bener enak banget Ini aku masih dalam keadaan panas Untuk rotinya ini teksturnya lembut banget Kalian bisa sesuaikan aja Mau roti yang tebal atau yang tipis kayak aku Kalau aku senangnya yang agak garing seperti ini Jadi nggak terlalu tebal Jadi sesuaikan aja ya Atau untuk isiannya bisa divariasikan Menggunakan keju dan lain-lain Dan sampai disini dulu untuk resepku kali ini Buat kalian Terima kasih sudah nonton videonya Sampai bertemu di videoku yang berikutnya